Selang pemakaman Ibu Sujadmi Notomi Harjo, Bunda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Suasana di rumah duka tidak begitu ramai karena pelayat dibatasi jumlahnya dan hanya dari kalangan keluarga saja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Febrian Ahmad, langsung dari rumah duka di Jalan Pelarat Raya, Surakarta, Jawa Tengah. Selamat siang Febrian. Seperti apa situasi dan juga... Selamat siang. Ya, seperti apa situasi dan juga pengamanan di rumah duka saat ini? Ami terkait dengan pengamanan memang sejak kemarin ini cukup ketat di mana petugas keamanan berjaga-jaga baik itu dari TNI dan juga Polri untuk menjaga dan juga membatasi para pelayat yang akan masuk dan juga ke dalam kediaman dari Presiden Joko Widodo yang berada di Jalan Pelarat Raya di Surakarta. Ada pun saat ini Anda bisa menyaksikan di layar kaca. Ini adalah kondisi tepat di depan rumah Presiden Joko Widodo atau rumah duka dari Almarhumah di mana saat ini memang dapat disampaikan tidak begitu ramai dengan para pelayat. dikarenakan memang ini dibatasi oleh keluarga dekat ataupun kerabat dekat dan juga beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan protokolnya juga cukup ketat. Kita juga bisa saksikan jarak kursi dari antar pelayat ini juga cukup jauh, kira-kira satu meter per kursinya. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden sebelumnya yang juga menginstruksikan untuk menjaga jarak sosial distansi terkait dengan penyebaran COVID-19. Sementara itu juga tadi kami melihat sudah ada beberapa pejabat negara yang hadir sejak tadi pagi untuk dapat melakukan melayat langsung meskipun sebenarnya sempat dilarang namun mereka terlanjur datang ke Surakarta. Kami melihat sejak tadi pagi ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian juga ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada juga beberapa nama lainnya seperti Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa yang tadi juga sudah sempat keluar dan juga menceritakan kondisi di dalam bagaimana pemeriksaannya. Ada juga Mensesnek Pratikno, Sekretaris Kabinet Ramwano Anung, Minco Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Pancaitan, Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatio yang juga tadi sudah datang dan juga sudah keluar. Sementara itu di dalam juga masih ada beberapa pejabat lainnya seperti Lanyalah, Mata Liti, Ketua DPDRI dan juga Muldoko, Kepala Kantor Staff Kepresidenan. Dan saat ini, ini adalah kondisi di depan rumah duka di mana akan ada sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan menyampaikan sambutan kepada para tamu yang hadir. Dan ini juga sesaat lagi sebelum jenazah akan disolatkan di masjid yang lokasinya juga tidak jauh dari lokasi rumah duka, hanya sekitar 50 meter. Masjid ini adalah masjid Baitur Rahman yang lokasinya juga tidak jauh dari rumah duka. Dan ini adalah pasukan dari Pampres yang nanti juga akan mengiringi kepergian dari jenazah menuju ke saat akan disolatkan dan juga mengiringi menuju ke pemakaman. Yang lokasi pemakamannya ini berada di Karanganyar, sekitar 8 kilometer dari lokasi rumah duka. Terima kasih telah menonton!